General, rakyat semua, waktu sudah lewat 4 menit, kita satu jam ke depan akan mendengar dan saling berbagi tentang ilmu kepolisian yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar, Prof. Dr. Iza Fadri. Jadi, mohon izin atas perkenalan beliau tentunya saya memperkenalkan diri, nama saya Ekor Risudato, Prof. General, sekaligus, sorry ini bertindak sebagai moderator untuk agenda yang akan memberikan tempatan untuk Prof. Iza Fadri yang memberikan gambaran kepada kita dan sekaligus pendalaman tentang ilmu kepolisian. Atas izin Prof. Iza Fadri, sedikit saya memberikan perkenalan. Yang pertama, pembicara kita adalah Komjen Paul Prof. Dr. Iza Fadri, SGK SHMH. Beliau saat ini sebagai Duta Besar di Myanmar. Kemudian beliau adalah Guru Besar Hukum Pidana di STIK-PPK dari mulai 2013 hingga saat ini. Kemudian beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua STIK-PPK pada tahun 2012. Jenjang pendidikan secara baik pendidikan militer maupun pendidikan umum, Akademi Kepolisian, kemudian S1 di Universitas Islam Nusantara, S2 di UI, dan S3 di UI. Beliau juga terus aktif menerbitkan beberapa karya tulis, diantaranya adalah efektivitas penegahan hukum pidana ekonomi di Indonesia, kemudian pembaharuan hukum pidana ekonomi di Indonesia, berbagai bahan ajaran dan artikel terkait dengan hukum pidana. Nah, secara singkat itu yang bisa saya berikan untuk kita bisa memahami dan memaknai bersama. Kemudian untuk efektivitas waktu, Bapak Duta Besar, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan waktunya, Bapak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta webinar. Di sini juga kelihatan Prof. Roni, kemudian juga beberapa dokter yang saya lihat, termasuk di sini, Bikjen Krishnanta. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang prospek dan perkembangan ilmu kepolisian. Dalam konteks gradasi, ilmu kepolisian itu adalah ilmu yang mempelajari masalah sosial dan pemecahannya secara preventif, dan penegakan hukum dengan menggunakan sistem, organ, dan fungsi, serta profesi kepolisian guna mencapai keteraturan sosial. Pengertian ini saya bangun ketika saya mempelajari dan memahami ilmu hukum, filsafat hukum, dan teori hukum yang dikarang oleh Mawishan. Kemudian, dalam konteks ini juga, bahwa ilmu kepolisian, teori kepolisian, dan filsafat kepolisian itu adalah suatu bentuk pemahaman yang bertingkat, di mana ilmu kepolisian itu adalah teori. Teorinya praktik kepolisian suatu negara, suatu tempat, dan suatu waktu. Jadi artinya di sini, bahwa ilmu kepolisian itu bisa berbeda di setiap negara. Karena kalau kita bicara ilmu kepolisian dalam konteks ini dan penegakan hukum, jelas bicara yuridiksi, jadi konteks negaranya berbeda. Kemudian teori kepolisian adalah cara melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepolisian, kemudian yang kedua berhubungan dengan kepolisian secara umum, dan menyelesaikan masalah kepolisian yang berlaku terbentuk. Jadi teori kepolisian adalah ilmu kepolisian, mental teorinya adalah teori kepolisian, kemudian filsafat kepolisian, semua teori kepolisian harus bersifat filsafat. Jadi ini gradasi-gradasinya. Makanya kemarin saya jelaskan ketika membahas kurikulum, ketika kita bicara ilmu kepolisian, maka itu adalah seteratanya untuk S1. Kemudian teori kepolisian itu dibahas di S2. Ini berdasarkan buku Mawisen ya. Kemudian filsafat kepolisian itu dibahas di S3. Dan itu selaras dengan pedoman penyusunan kurikulum yang ada atau yang dibuat oleh pendidikan tinggi. Ilmu kepolisian di Indonesia. Tadi kita sudah bicara dalam konteks ilmu kepolisian secara ilmu, teori, dan filsafat. Kemudian juga pengertian yang dibangun dari konteks yang saya katakan tadi dari buku filsafat ilmu hukum dari Mawisen. Kemudian kedudukan ilmu kepolisian saat ini adalah di Indonesia itu dikaji dalam berbagai bentuk pendidikan. Interdisiplin atau konstruktivis itu atau program studi itu dilakukan oleh PT IKA. Kemudian multidisiplin atau post-positivisme atau kajian yang bersifat integratif itu sekarang dilakukan oleh UI. Jadi S2 UI itu adalah multidisiplin. Ketiga nanti S3 ilmu kepolisian yang masuk dalam SKSG itu dia adalah lebih kepada filsafat multidisiplin tadi. Dalam prakteknya, mata kuliahnya itu bisa variatif dan juga kadang-kadang kita tidak bisa memberedakan karena ini bersifat ilmu sosial. Kemudian ada pendidikan vokasi. Itu adalah pendidikan akademis terus keterampilan. Nah ini sekarang dilaksanakan oleh APOL. dan juga rencananya kemarin adalah untuk pendidikan SPN. D1 kemudian D2 kemudian direncanakan waktu itu adalah dipusdik-pusdik. Tetapi ini belum terwujud. Kemudian pendidikan profesi itu dilaksanakan oleh Polri di SIPP. Sekolah Pendidikan Sarjana. SIPPSS. Jadi seluruh model pendidikan ini ada di polisi sekarang. Kemudian, ini kita kaitkan lagi bahwa polisi sebagai profesi nanti saya akan bahas polisi sebagai profesi itu sesuai dengan undang-undang pokok kepegawaian bahwa setiap perubahan eselon itu setiap aparat negara itu harus melaksanakan pendidikan atau kursus. Nah itulah yang di Polri ada namanya SESPIMA, SESPIMEN, SESPIMTI. Nah itu sebenarnya adalah di KELATPIM 3, di KELATPIM 2, dan di KELATPIM 1. Itu undang-undang pokok kepegawaian. Nah kemudian, kalau kita telah lagi, seperti kedokteran. Kedokteran itu adalah awalnya dia adalah bersifat interdisiplin. Tapi sekarang disebut juga dia adalah pengetahuan keterampilan. Apakah ilmu kepolisian mengarah ke sana? Nah ini tadi saya katakan dalam konteks prospek dan perkembangan apakah ilmu kepolisian akan menjadi seperti model ilmu kedokteran di mana dia berubah menjadi dari interdisiplin menjadi pengetahuan keterampilan. kemudian kalau kita melihat kenapa demikian banyak model pendidikan polisi di Indonesia, maka kita harus melihat bahwa polisi tadi, seperti yang saya sampaikan dalam pengertian yang saya bangun tadi, bahwa polisi itu bisa dilihat dari sistem, bisa dilihat dari fungsi, bisa dilihat dari organ, dan bisa dilihat dari profesi. Jadi polisi sebagai profesi tadi yang saya sampaikan itu nanti kita bicara adalah berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan. Bagaimana gradasi atau tingkat kompetensi. Kalau kita bicara dalam konteks sistem, maka sistem kepolisian ini ini dibangun berdasarkan sejarah, status, kemudian organisasi, kemudian proses terbetulnya sistem hukum dan sistem hukum dan hukum kepolisiannya. Kemudian berdasarkan fungsi, nah ini kita bisa lihat di undang-undang nomor 2 tahun 2002, bahwa kepolisian sebagai fungsi adalah bagian dari fungsi pemerintah, itu di dalam pasal 2, undang-undang nomor 2 tahun 2002. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian itu adalah polsus, PPNS, dan PAM Soakarsa. kemudian polisi sebagai organ, polisi adalah sebagai alat negara yang diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 2 tahun 2002, bahwa polri adalah alat negara memelihara kabut timmas, penegakan hukum, linjong-lion perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri. kemudian sifatnya bersifat kepolisian nasional. Jadi dalam organ, polisi sebagai organ itu sudah ditegaskan dua ayat tadi, atau dua ayat tadi. Kemudian polisi sebagai profesi itu diatur dalam undang-undang ketenagaan kerjaan harus bahwa ada namanya sekarang adalah lembaga sertifikasi profesi. Makanya kalau kita lihat di lembaga klat itu ada lembaga pekaji mutu, lembaga profesi. Kemudian ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi profesi kepolisian sebagai bagian dari pekerjaan itu diatur dalam undang-undang ketenagaan pekerjaan dan untuk itu proses pendidikan polisi juga harus selaras dan sejalan dengan undang-undang ketenagaan kerjaan tersebut. Kemudian tadi kita sudah bicara dalam sistem fungsi organ dan profesi. Sekarang kita bicara ilmu-profesian dalam konteks perspektif perundang-undangan. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu dalam penjelasan pasal 32 disebutkan bahwa kepolisian Indonesia dibangun dengan pendidikan yang bersifat akademis. Itu dijelaskan dalam penjelasan pasal 32 undang-undang nomor 2 tahun 2002. Kemudian undang-undang nomor 43 tahun 1999 dalam pokok-pokok kepegawaian itu pasal 31 bahwa disebutkan setiap perubahan Reselon itu harus melaksanakan pendidikan. Oleh sebab itu kepolisian sebagai alat negara atau bagian dari birokrasi atau juga tunduk kepada undang-undang kemulangan maka ada perubahan ketika setiap mendapat akan menduduki jabatan dia harus mengikuti pendidikan. Itulah ada akpol kemudian diklat 181 diklat akpol itu adalah diklat PIM 4 kemudian untuk eselon 4 kemudian diklat PIM 3 nya ada melekat di PT IK kemudian atau juga di sespima itu diklat PIM 3 sama-sama diklat PIM 3 jadi PT IK dengan sespima itu sama-sama diklat PIM 3 kemudian diklat PIM 2 nya adalah sespimen diklat PIM 1 nya adalah sespinti ada lagi satu dalam menurut kepegawaian ini tapi itu hanya merupakan instruksi presiden bahwa setiap setiap aparat yang akan menduduki eselon 1 diutamakan mengikuti pendidikan lemhanas jadi yang dipilih adalah yang mengikuti pendidikan lemhanas itu ada di impres jadi itu bagaimana pengaturan kepolisian sebagai bagian dari alat negara penegak hukum kemudian undang-undang 12 tahun 2012 itu disebutkan pendidikan itu ada tiga yaitu akademik fokasi dan profesi nah Polri mengikuti tiga-tiga pendidikan tadi akademik itu diselenggarakan oleh PT IK yaitu program studi ilmu kepolisian yang tadi yang saya jelaskan sebagai bentuk dari interdisiplin kemudian fokasi diselenggarakan di ADPOL kemudian profesi diselenggarakan di ISI PSS kemudian dalam undang-undang 13 tahun 2003 18 itu disebutkan pengaturan tentang kompetensi jadi kompetensi itu ada KKNI-nya nah yang perlu sekarang dibangun dalam konteks pengembangan prospek ilmu kepolisiannya itu adalah bagaimana mengintegrasikan sistem pendidikan tadi yang saya katakan begitu banyak model pendidikan ataupun kursusnya kemudian terintegrasi sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dan menciptakan kader dan profesi kepolisian kemudian yang berikutnya adalah ketika upaya untuk pengembangan dan pengembangan dan kemajuan ilmu kepolisian tadi maka Kapolri dengan Kalem Niklat atau Ketua STIKA beserta ASDM bertanggung jawab terhadap pengelolaan ilmu kepolisian tadi jadi ilmu kepolisian di Indonesia itu sangat luas mulai dari ada di PT IKA ada di UI yang tadi sifatnya multi bidang di PT IKA itu adalah antar bidang atau interdisiplin kemudian di Akol itu sifatnya fokasi kemudian pendidikan manajerial perubahan eselon ada di SESPIM ini bagaimana mengintegrasikannya sehingga pendidikan tadi bisa menciptakan kader yang betul-betul mempunyai kompetensi dan dengan ilmu kepolisian yang di kelola tadi oleh Kapolri beserta pimpinan Polri yang saya sebutkan tadi itu bisa menciptakan ilmu kepolisian yang efektif dan efisien jadi intinya prospek dan pengambangan ilmu kepolisian ini adalah bagaimana Kapolri atau pimpinan Polri berupaya untuk menciptakan kader dan profesi kepolisian yang efektif dan efisien jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan sistem pendidikan tadi yang tersebar dari di berbagai bentuk pendidikan kemudian itu diintegrasikan dan itu sudah pernah kita lakukan yaitu dengan melakukan langkah-langkah mengintegrasikan itu jadi pada waktu saya ketua STIK saya diperintahkan oleh Kalendiklan untuk mengintegrasikan sistem pendidikan itu sehingga kita bisa membangun ada D1 D2 D3 kemudian nanti matrikulasi S1 nya di PT IK kemudian nanti juga ini juga nanti ketika S1 itu bisa nanti kalau mahasiswanya ada yang kita sekolahkan untuk interdisiplin di PT IK yang untuk multidisiplin di UI sama-sama kita kembangkan kemudian juga nanti S3 nya filosofinya kita bangun di PT IK dan juga UI sekarang sedang akan membangun program S3 nya jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini bahwa prospek dan pengembangan ilmu kepolisian ini saat ini sedang dibangun dan salah satu upaya itu adalah dengan membuat perkap nomor 14 semara 2015 dimana bagaimana dimana disitu diupayakan integrasi dan efisiensi salah satu salah satu pasal dari perkap 14 itu adalah bahwa untuk S2 ilmu kepolisian yang bersifat tugas belajar baik di UI maupun di PT IK itu nantinya ketika mengikuti sespimen itu hanya bersifat matrikulasi demikian juga untuk S3 nya yang tugas belajar di PT IK mengikuti sespimen hanya matrikulasi jadi itu upaya-upaya kemarin yang kita lakukan bagaimana mengintegrasikan dan mengefisienkan proses pendidikan di Polri dalam rangka mencapai ilmu kepolisian yang efektif untuk kadar dan profesi kepolisian saya rasa itu yang saya jelaskan kita nanti bisa berkembang lagi pembicaraan atau diskusi ini dengan berupa tanya-jawab karena proses prospek dan pengembangan ilmu kepolisian ini saya bangun ketika saya diperintahkan oleh Kalemdiklat untuk mengintegrasikan sistem pendidikan Polri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Jiza atas penjelasan dan gambaran yang memutu wawasan pada kita semua untuk bisa lebih mendalami dan lebih memajukan ilmu kepolisian prospeknya yang beberapa saya catat Prof izin termasuk bagaimana saat ini Polri sebagai profesi Polri sebagai sistem atau organ dan Polri sebagai person Prof tadi menyebut bahwa pendidikan Polri itu melalui mekanisme akademi vokasi dan profesi dalam konteks profesi profesi tadi Prof tidak mengempasize apa yang menjadi konsep pemikiran dari Prof Farsudy tentang interdisipliner konsep interdisipliner nah mungkin berbeda jauh dengan apa yang ditekankan oleh Prof Farsudy bahwa ilmu kepolisian itu multidisipliner ini menjadi menarik buat kita generasi muda Polri satu hal lagi yang juga tadi Prof tegaskan bahwa prospek pengembangan ilmu kepolisian saat ini adalah dengan terwujudnya Perkap nomor 14 2015 kami Prof alumni pertama dari apa yang Prof canangkan yaitu S3 program KAIKAN itu saat itu juga bergulir Perkap nomor 6 2016 Prof salah satu Perkap itulah yang menjadi saat ini menjadi menjadi pembicaraan yang bukan pembicaraan wacana yang serius dan mungkin nanti bergulir kita akan banyak diskusi saya dapat pesan dari Prof Roni Niti Baskara untuk menyampaikan tempatan yang pertama Prof Roni Niti Baskara mohon dijin Prof waktu kami persilahkan Prof Aik tes dulu suara saya kedengaran gak tes jelas jelas sekali Prof silahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Isafadi dan Suha Suha pada umumnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof tetapi saya ada tetetan sedikit berkebetulan saya ini adalah anggota penasihat ahli Kapori saat ini kami sedang prihatin kenapa karena selalu dihujat diserang dari kiri kanan dan kasus kasus ada di media ini kenyataan padahal tidak begitu Bapak Prof Soraya Idham itu sudah luar biasa pekerjaannya itu tugasnya luar biasa tapi masih dicaci saya ingat saya ini adalah dulu penganut multidiscipline dari Prof. Harsebatian penganut itu artinya Prof. Harsebatian mempersilahkan saya untuk mempelajari kriminologi yang multidiscipline itu memperluas lagi dengan temuan-temuan yang ada penelitian yang ada dan saya adalah adalah kriminologi yang multidiscipline artinya apa ilmu ini dipanggil disebutkan king of country raja tanpa negara karena menyangkut hampir seluruh ilmu kekuatan ada bisa dikaitkan dengan sosial rohih bisa dikaitkan rohih bisa pro-prone mungkin ada masalah jaringan pakai oleh umumnya para penyidik di Amerika kekuatan nah ingin saya sampaikan sekarang adalah saya tidak akan memperlukan itu tetapi begini hujatan ini saya ingin melihat di aspek yang lain saya kaitkan dengan hukum saya tahu tadi dan sedikit juga enak kedokteran juga disinggung juga oleh kok bisa dari segi apa yang disebut kriminologi pada umumnya jadi kriminologi itu mengandung kribasah them if you do and them if you don't berbuat salah tidak berbuat salah juga ini yang terjadi di berita-berita media itu banyak tidak dimati yang saya ingin sampaikan menambahkan kepada Pak Pisa adalah apakah ini bukan namanya hate time apakah bukan ini ujaran kebencian itu di dalam pidana hukum pidana saya yakin itu adi pidana diatur fasal-fasalnya 156 157 30 30 13 bahas khususnya 45 ayat 2 undang-undang nomor 2 2008 ini pasal 2008 jadi hate crime hujan kebencian itu itulah yang dipakai ini berbahaya harus di counter tidak bisa begini saja ini terserat kami berhati jadi fasal-fasal itu saya ulangi fasal 156 silahkan cari di OHP 157 30 45 ayat 2 undang-undang 11 tahun 2008 fasal 28 nah dalam kaitan ini pertanyaan saya kepada Profesor adalah bagaimana merahukan fasal ini betul tidak fasal ini bagaimana ilmu kelusian itu menjabarkan ini sehingga bisa melakukan penjajikan dengan HKM2 apakah ini ada bisa bisakah dikaitkan dengan fasal 55 656 KWP tur cerita ada dadar ada midi dadar ada white locker ada pengadil ada pelaku dan ada tur melakukan itu fasal 55 apakah atau bagaimana kapan Pak 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 yang kedua jadi saya hanya menurut tadi Pak 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 saya ada kasus menarik baru saya terjadi saya ngajar di program dokter lain ada masih mengeluh pada saya dia tiap hari mengurus keponokannya ada dua menderita autis autis yang satu kerjanya menghafal yang satu lagi hidup terusan apa apa itu mengucapkan bagaimana mengucapkan betul oh 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 setelah diselidiki ternyata ini korban dari pengguguran kandungan pengguguran kaluan itu bisa merupakan delik kandungan bisa juga tidak bagaimana polisi menggunakan ini bagaimana caranya nah pengguguran kaluan itu diatur juga dalam KUHPHC 349 299 546 542 dan 1 bagaimana polisi ini menerapkan fasal ini bagaimana caranya itu yang saya ingin sampaikan banyak lagi tapi ini saya tahu dua pertanyaan jadi satu munez cybercrime itu ilmu kriminologi yang kedua adalah mengenai praktek kedokteran bagaimana caranya karena ada fasalnya atau betul kasus-kasus zaman dulu ada dokter ada 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 bagaimana cara menutupnya bagaimana apakah delik aduan atau bukan kalau delik aduan bagaimana polisi memanggilnya apakah tidak salah ini menyalur dokteran masih banyak lagi kalau bisa psikologi dan sebagainya tapi saya ingin jawaban jelas dua pertanyaan saya ini terima kasih bagaimana pendapatan terima kasih Prof. Roni atas tanggapan sekaligus pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Ambasador saya sebelum memberikan kesempatan kepada yang lain karena ini pajak menjadi ulasan Prof. Roni tadi juga pertanyaan tadi ada dua pertanyaan yang bisa kita simak bersama tanggapan dari Bapak Ambasador Ma'am Ma'am ingin Prof. Giza kami persilahkan Bapak Baik betul ini Prof. Roni beliau dari kriminolog jadi memang kalau kita lihat ada perbedaan perspektif atau sudut pandang kriminolog dengan hukum kalau kriminolog lebih dekat pada sosial penegakan hukum itu terutama yang tadi disampaikan oleh Prof. Roni itu biasa dilakukan oleh polisi yang tadi saya jelaskan bahwa polisi melakukan pemecahan masalah sosial dengan preemptive preventive dan penegakan hukum preemptive ini adalah dengan menghilangkan faktor-faktor korelatif primar sedangkan preventive menghilangkan kesempatan niat dan kesempatan kemudian penegakan hukum adalah dengan melakukan proses-proses hukum jadi apa yang ditanyakan oleh Prof. Roni tadi itu adalah ketika kita bicara dalam konteks penegakan hukum dan kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum itu harus dibahas secara kalau dalam bahasa hukumnya atau dalam bahasa wartawannya harus bersifat cover both side artinya ketika kita mau mengatakan seseorang itu dia bersalah atau tidak dalam konteks seorang polisi apakah dia bisa jadikan tersangka atau tidak kita harus melihat kasus per kasus tidak bisa kita melihat itu hanya dari pasal-pasalnya saja ini pengalaman saya juga sebagai seorang resepsi ketika seorang resepsi dia tidak boleh memutuskan perkara itu hanya dari laporan dari korban itu tidak bisa karena nanti harus diperiksa saksinya kita periksa TKP-nya dan sebagainya jadi untuk dua kasus tadi ujaran kebencian maupun apakah autis itu pengguguran kandungan atau tidak maka kita harus memeriksa korban kemudian juga TKP dan sebagainya sehingga nanti bisa membuat jelas perkaranya kemudian tadi saya membicarakan adalah mengenai prospek pengambangan ilmu kepolisian tadi jadi ketika tadi Prof. Roni menyampaikan bahwa beliau adalah sesuai dengan ini pendapat Prof. Harsa Bahtiar bahwa criminolog itu adalah multibidang sama juga Prof. Harsa ketika mengajar saya di S1 BTIK mengatakan ilmu kepolisian itu multibidang tetapi perkembangannya di Indonesia tadi yang saya katakan perkembangannya di Indonesia itu dia jadi meluas ada yang multibidang yang kita anut ada yang antar bidang atau interdisiplin ada yang multidisiplin ada yang interdisiplin ada yang fokasi fokasi ini adalah akademis plus keterampilan jadi saya tidak tahu persentasenya tetapi fokasi itu harus ada muatan keterampilan di sana jadi seperti akpol misalnya ketika kita menggabungkan dulu ketika saya jadi ketua STIK ada dua angkatan S1 ilmu kepolisian di akpol jadi kita menyelenggarakan S1 ilmu kepolisian di akpol itu ada perbedaan sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 bahwa fokasi itu menganut atau dalam mata kuliahnya harus mengandung 30% saya lupa persis tepatnya 30% itu adalah pelajaran keterampilan jadi di Indonesia sekarang tadi yang saya jelaskan bahwa ternyata ada telah ilmu kepolisian multidisiplin itu dilakukan sampai sekarang oleh UI kemudian interdisiplin kenapa PT.IKA itu disebut interdisiplin karena PT.IKA itu satu program studi nah ini sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 setiap ilmu itu dianggap satu program studi jadi PT.IKA dengan berdasarkan undang-undang itu kita bangun ilmu kepolisian dengan bersifat satu program studi atau juga disebut tadi dengan interdisiplin kemudian di UI tetap melaksanakan multidisiplin kita bisa lihat di SKSG itu bahwa dimana bedanya jadi itu adalah beda perspektif kalau tadi yang saya katakan interdisiplin itu sifatnya adalah konstruktifis kemudian kalau multidisiplin sifatnya adalah post-positifisme jadi ini sudut pandangnya saja yang berbeda apakah siapa yang benar atau yang salah nah ada yang benar yang salah itu sudah realitas sekarang dan sudah dilaksanakan sekarang artinya ilmu itu sekarang orang tidak ada lagi dulu orang mengatakan itu adalah namanya pohon ilmu tetapi setelah dilihat sekarang ternyata dengan ditemukannya sistem sosial teori sistem sosial oleh seorang sosiolog ternyata ilmu itu tidak ada lagi sekat-sekatnya ilmu itu itu adalah sesuatu yang sangat luas bagaimana sekarang kita memandangnya jadi program studi itu sekarang bukan ilmu kepolisian saja yang sekarang ada sekolah tinggi intelijen negara itu dia intelijen sebagai ilmu sekarang ada perkembangan lagi saya dengar bahwa setiap pendidikan kedinasan sekarang harus sifatnya sarjangan terapan itu kita lihat bagaimana membangunnya dan ini juga yang menurut saya di PT.IK ada PR bahwa S2 dan S3 PT.IK sebagai suatu program studi sudah eksis sekarang akol itu keluarganya keluarannya adalah sarjana terapan bagaimana jembatan sarjana terapan dengan S1 akademis ini ada satu ini tetapi dalam praktiknya juga tidak ada perbedaan di UI sarjana terapan bisa langsung S2 kajian ilmu kepolisian saya juga mengajar di UI mahasiswa-mahasiswa yang dari akol langsung terima S2 kajian ilmu kepolisian nah ini kalau menurut saya ini yang harus juga dipecahkan oleh pimpinan Polri bagaimana mengintegrasikan sistem pendidikan tadi sehingga sistem pendidikan tadi dibangun dan tidak ada timbul redundant yang mengakibatkan seorang polisi atau kader polisi itu akhirnya mengalami pendidikan pengulangan atau juga masa pendidikannya yang begitu panjang dia harus S1 kemudian S1 lagi di akol kemudian dia sudah mengambil S2 di luar kemudian S2 nya misalnya dia KIK di UI apakah dia harus ikut lagi S1 di akol nah ini banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan gitu bahwa seorang tamatan akol kemudian dia kuliah di S2 KIK UI dia sudah dapat gelar MC tapi tapi dia belum tadi diklat PIM 3 sehingga dia ikut lagi di S1 PT IKA yang saya sekarang gak tahu berapa lama pendidikannya kalau gak salah 10 bulan atau 12 bulan saya tidak tahu yang S1 akademis di PT IKA itu sekarang S1 nya berapa lama nah ini harus dipecahkan kalau menurut saya karena kalau gak nanti akhirnya akan timbul kebingungan-kebingungan tadi secara akademis saya katakan kebingungan secara akademis bahwa ketika kita bicara S1 terapan dengan S1 biasa itu juga sudah ditegaskan bahwa S1 terapan dengan S1 akademis itu adalah setara tidak perlu lagi matrikulasi gitu nah sekarang di PT IKA dilakukan matrikulasi jadi artinya dia sudah S1 terapan di akpol sekarang masuk lagi S1 akademis di PT IKA nah ini yang kalau menurut saya ada perlu pemecahan-pemecahan dan pemecahan-pemecahan ini harus selaras dengan peraturan perundangan apakah undang-undang nomor 12 tahun 2012 nomor pendidikan tinggi atau juga dalam sistem pendidikan polri sistem pembinaan kary polri sehingga tadi yang saya jelaskan bahwa anggota-anggota polri yang mengambil pendidikan secara akademis berdasarkan pendang-undang nomor 2 tahun 2002 melalui penjelasannya pasal 31 itu nanti tidak sistem pendidikannya tidak bersifat maju-mundur nah itu dalam konteks ini yang saya sampaikan bahwa sekarang itu tidak ada lagi orang mempermasalahkan bahwa ilmu kepolisian itu dimana kedudukannya apakah interdisiplin atau multidisiplin tetapi semua bisa dikaji malah kalau bisa kita tingkatkan menjadi pengetahuan keterampilan jadi seperti dokter dokter itu dia tidak lagi interdisiplin tapi dia sudah menjadi pengetahuan keterampilan dan sekarang ilmu itu yang tadi saya katakan bahwa terdiri perubahan paradigma ketika person menemukan teori sistem sosial bahwa ilmu itu tidak seperti pohon tapi dia seperti rizoma seperti rimpang jadi seberapa jauh kita bisa mengeksplor pengetahuan dan seberapa jauh kita bisa mempersepsikan atau memperspektifkan ilmu itu sendiri jadi tidak ada lagi sekat-sekat dalam ilmu pengetahuan jadi itu yang ingin saya sampaikan yang tadi yang dihubungkan dengan pertanyaan Prof. Rangi jadi kita harus melihat pemecahan suatu masalah hukum harus berdasarkan kasus per kasus dan kita harus melakukan proses pembuktiannya secara saintifik dan bersifat coverboard saya demikian moderator terima kasih Prof. Jindal sebelum saya izin sebentar Bro baik waktu satu satu menit saja baik Prof silahkan Prof begini mau lulusan dari PT IK SDIK mau lulusan dari mana saja kalau saat penyidikan dan penyidikan kalau tidak menggunakan dan menguasai publisi itu apa yang disebut dengan body knowledge apa yang disebut dengan fisionomi apa yang disebut face reading dan sebagainya itu bisa saja pengindian sakit sakitnya bohong kalau punya bohong juga bisa saja bagaimana cara melihat polisi harus tahu ini bohong ini tidak ini tidak serius itu harus dilihat senyum saja ada sembilan macam artinya dari tadi ada itu kan bisa dilihat siapa namanya itu Ibu Elisabeth Ibu ini kan orangnya kalau saya baca dari face reading suka membantah ya ya suka membantah dan memang ujung-ujungnya kalau dibujuk pelan-pelan dia mau jadi sedikit keras kepala dari mana saya tahunya ya jadi penyidik itu dalam penyidikan dan penelitian orang-orangnya penyidikan harus tahu ilmu ini mahasiswa PT IKH kita ini harus tahu kalau praktek di mana-mana diadilan di mana-mana harus dimodali dengan ilmu ini bahkan misalnya kriminalistik bisa lihat tanda tangan orang aja bisa lihat karakternya ya apalagi bajanya tidak terlalu sulit buat saya membaca ini karena saya mendalami sudah 10 tahun lebih dari 10 tahun jadi tahun tiba-tiba dari semua bisa dia demonstrasikan dia bukan waktunya itu barangkali yang kekurangan yang sangat menonjol mesti tahu ilmu ini buat apa saya bersedia kapan-kapan saya bicara soal itu tapi tidak sekarang bagaimana Pak Jokoto bagaimana Pak Dardarto ketahuan banget apalagi ini ibu-ibuan Elisabeth yang cantik ketahuan ketahunya ketahuan ini kesini itu artinya ketahua yang tulus kalau ketahua dibikin-bikin tertariknya kesini karena orang itu mendapat apa namanya watak separoh dari ibunya separoh dari bapaknya secara diagonal bisa diukur itu mohon maaf bukan mengajari ini sangat penting terserah mau diberapa tidak terima kasih banyak Bapak Duda Besar yang mulia Duda Besar saya izin untuk pamit dulu kalau tidak ada pertanyaan dari kepada saya silahkan kalau ada boleh kalau ada boleh juga mungkin waktunya terlalu sempit ya dengan kesempatan kita bisa ketemu lagi terima kasih banyak ya makasih Prof atas apa namanya enrichment our discussion for today Prof memperkaya diskusi kita sore hari ini Prof sebelum saya ada pertanyaan khusus dari moderator untuk ambasador mungkin dari general atau rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan Pak Kairul silakan Pak silakan Pak Kairul tidak bisa didengar suaranya coba tes modulasi dulu Pak halo ya silakan silakan oke baik Assalamualaikum 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 Selamat Assalamualaikum Prof Iza sebagai narasumber dan terima kasih kepada Pak moderator ini menarik sekali terkait dengan mau dibawa kemana dan dan apa nanti ilmu kepolisian itu rata-rata berkutat multi inter dan sebagainya tapi ada satu satu proses lagi yang barangkali belum tuntas adalah trans jadi istilahnya itu bukan multidisiplin tapi tan disiplin artinya lintas lintas ilmu bisa mungkin pada saat suatu saat itu bidang pada satu saat itu inter maka ada ada kemudian apa proses berikutnya namanya trans disiplin nah kalau menurut saya yang seperti digambarkan oleh Prof Iza tadi itu lebih misalnya kedokteran itu lebih mengedepankan trans trans disiplin sehingga ada konsep-konsep yang memang dibangun sehingga disitu ada ada pratek ada pengetahuan nah persoalannya di pendidikan polisi ini multi-gate system contoh misalnya pertanyaannya sekarang kalau misalnya AKPOL itu sekarang sudah menolorkan sarjana terapan PT IKA itu adalah S1 maka sesungguhnya kalau sumbernya PT IKA itu adalah dari AKPOL harusnya meletakkan dasar pendidikan PT IKA ini menjadi pendidikan profesi karena dia setelah sarjana apakah itu sarjana terapan maupun sarjana sains karena di KKNI itu jelas sama levelnya sehingga terjadi kebingungan kenapa AKPOL masuk di PT IKA nah bagaimana model pengembangan dan buku polisiannya apakah itu sudah tidak cukup kalau hanya di AKPOL misalnya nah belum kita bicara tentang SPN dan sebagainya itu menjadi problem besar nah sementara PPS sekolah polisi sumber sarjana itu kalau diletakkan pada kontek profesi sudah benar karena apa mereka adalah sumber sarjana memang tetapi problemnya disitu adalah mereka pembentukan nah yang benar di PT IKA ini menjadi profesi nah ini saya minta tanggapan prof bagaimana ini prof karena di undang-undang nomor 2 atau 12 jelas bahwa pendidikan profesi itu adalah pendidikan setelah sarjana sementara kalau AKPOL sudah sarjana selain sarjana apa itu maunya sarjana terapan atau apa maka masuk PT IKA harusnya pendidikan profesi nah problemnya polisi belum membangun sebuah proses studi profesi ini ini bagaimana saya kira itu yang mungkin sedikit pertanyaan saya terima kasih Pak moderator terima kasih Pak Kairul waktu kita tinggal 5 menit berkenan memberikan singkat terima kasih silahkan jadi tadi yang disampaikan Pak Kairul jadi pendidikan profesi itu adalah pendidikan pendidikan sebelum dia menjadi anggota profesi tetapi ketika AKPOL dia sudah tamat dari AKPOL dia sudah adalah menyandang profesi kepolisian jadi PT IKA itu bukan pendidikan profesi yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan antara AKPOL ini ini adalah sumbernya sama artinya yang saya ingin katakan bahwa dulu ketika PT IKA ini dibangun itu sardana mudanya diakui di AKPOL kemudian S1 nya di PT IKA kemudian S2 dan S3 nya nanti berbagai sistem ilmu lagi tapi sesuai dengan undang-undang 12 tahun 2012 sekarang bahwa setiap program studi atau ilmu itu paripurna kalau dia sudah menyelenggarakan pendidikan sampai S3 nah ini yang dilakukan oleh PT IKA S2 dan S3 nya jadi ketika PT IKA dulu ada S1 S2 dan S3 maka dia adalah bagian atau amanat dari undang-undang 12 tahun 2012 yang mengatakan bahwa setiap ilmu atau setiap prodi itu paripurna kalau sudah menyelenggarakan pendidikan sampai S3 jadi itu yang menjadi jadi kalau Pak Kairul menyebutkan bahwa PT IKA itu pendidikan profesi lihat kembali undang-undang 12 tahun 2012 undang-undang 12 tahun 2012 itu jelas mengatakan bahwa seseorang itu melakukan pendidikan profesi ketika dia dari seorang sarjana menjadi satu profesi tertentu sedangkan AKPOL dia adalah sudah berprofesi sejak dari tingkat satu pun seorang Taruna AKPOL itu dia sudah dianggap sebagai pengemban fungsi kepolisian jadi beda Pak Pak Kairul dan kemudian di dalam AKPOL itu ada anasir undang-undang kepegawaian yang mengamanatkan bahwa setiap perubahan eselon jadi AKPOL itu adalah pendidikan kalau berdasarkan undang-undang kepegawaian dia adalah untuk menjadi SLM 4 jadi kalau saya sekarang jadi diplomat di diplomat itu ada pendidikan sarjana ketika dia masuk menjadi seorang diplomat maka dia harus ikut sesedilu pendidikan profesi sekaligus pendidikan di kelas 4-nya jadi pembahasannya agak kita harus melihatnya secara kasuistis Pak Kairul jadi tidak bisa seperti itu jadi AKPOL itu dia pendidikan bukan pendidikan sifatnya pendidikan dia adalah pendidikan yang sifatnya sesuai dengan undang-undang kepegawaian di kelas 4 tapi dia sudah langsung membentuk profesi dari awal jadi ini yang kita harus bangun bahwa sistem pendidikan ini harus terintegrasi tadi jadi untuk AKPOL itu dia bukan setelah sama AKPOL dia tidak lagi harus masuk profesi IPTIK karena dia sudah mempunyai profesi kepolisian itu di kelas 4 tadi jadi kalau di Kemlu itu adalah sesbilunya modelnya seperti itu kira-kira seperti itu ya Pak Kairul ya terima kasih Prof. Hiza atas penjelasan waktu sebelumnya tinggal 2 menit saya mohon izin memberikan kesepadaan kepada Tuhan Rumah Jenderal Kisnada untuk sedikit memberikan pandangan silahkan Jenderal Baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ini luar biasa apa yang tadi disampaikan dan didiskusikan memang namanya ilmu adalah suatu dialog yang tidak hanya apa namanya dihafal tapi memang harus ditubuh kembangkan dikritisi atau ada sesuatu pemikiran maka memang forum ilmu kepolisian ini dibangun untuk memberikan ruang dialog jadi pada konteks ini kita tidak perlu terlalu bersikukuk dengan pendapat -pendapat kita tetapi mari kita pikirkan sesuatu yang baik untuk kemajuan ilmu kepolisian dan pengembangannya saya kira mulai dari SPN sampai sekolah tinggi yang ada di kepolisian ataupun dikjur-dikjur dan lain sebagainya adalah berbasis pada ilmu kepolisian ilmu kepolisian ini tanggung jawab kita bersama untuk terus ditumbuh kembangkan saya kira itu Pak Eko terima kasih Prof. Iza Prof. Roni dan rekan-rekan sekalian atas partisipasinya dan mudah-mudahan ini terus berlanjut apa yang menjadi keinginan dan harapan kita untuk menumbuh kembangkan ilmu kepolisian terima kasih terima kasih Jendral Putri Senanda yang berhormat Prof. Iza dan rekan-rekan senior Prof. Prof. Satu jam yang memberikan kita lawasan sehingga kita bisa lebih memanai lagi ke depan bagaimana prospek dan perkembangan ilmu kepolisian kalau secara sederhana kita ingin katakan apa yang diberikan oleh Kepala Pendahulu baik Prof. Farsa dan Prof. Farsudi dan kini kita juga punya banyak sekali agensi-agensi kuat dan berpengaruh di lingkungan kepolisian yang terus ingin membangun ilmu kepolisian kami kita semua generasi muda baik yang aktif maupun tidak aktif memaknai bahwa ilmu kepolisian sebenarnya inklusif artinya terbuka dengan dengan catatan itu kita apapun apapun paradigmanya baik interdisipliner maupun multidisipliner kita tentu berharap ke depan bahwa paradigma ilmu kepolisian semakin berkembang kalau tadi Prof. Fizan menyatakan bahwa ilmu kepolisian di setiap negara berbeda mungkin adalah fenomena dan kejamanya tetapi mungkin filosofi kepolisian mungkin sama ke depan tentu kita berharap akan selalu berkembang dan menjadikan ilmu kepolisian sebagai ilmu yang mandiri demikian sekali lagi saya atas nama moderator pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih sekali Prof. Fizan selamat bertugas Bapak ambasador ekselensi menikmati suasana Myanmar di penugasan Bapak dan kepada Jenderal dan sekalian semua kita akan jumpa pada sesi-sesi berikutnya tentu kita berharap bahwa sesi ini akan semakin berkembang terima kasih Wabillahi Tufid Baudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera terima kasih